Dan untuk kasus saya ini, saya mengajukan di tanggal 17 dan pengembalian dana disetujui di tanggal 18. Jadi cukup satu hari kerja. Kita juga bisa langsung periksa di aplikasi dana sebagai metode pembayaran yang digunakan saat melakukan pembayaran. Dan benar, dana sudah dikembalikan. Mungkin teman-teman pernah beli sebuah aplikasi atau berlangganan aplikasi berbayar di Google Play. Namun ternyata aplikasi yang teman-teman beli tidak sesuai keinginan. Ataukah saldo Google Play teman-teman terpotong karena ada kerabat yang melakukan pembelian melalui akun teman-teman. Di sini kita bisa mengembalikan dana atau saldo yang terpotong tersebut. Pada video kali ini, kami akan berbagi cara mengembalikan dana dari Google Play. Di sini saya coba akan praktikan. Saya telah melakukan pembelian langganan aplikasi Prime Video seharga Rp59.000 per bulan. Saya mau melakukan pembatalan langganan ini. Kalau kita melakukannya dengan cara biasa, uang yang telah kita bayarkan tersebut tidak akan dikembalikan. Karena pembatalan langganan yang kita lakukan di sini, hanya untuk pembatalan pembayaran untuk periode bulan berikutnya yakni 17 Mei 2024. Nah adapun jika kita mau revan dana tersebut, agar saldo kembali, kita bisa melakukan cara berikut ini. Teman-teman silahkan buka Google Chrome, baik melalui PC maupun melalui HP. Pastikan akun Google yang login adalah akun Google yang teman-teman gunakan saat melakukan pembayaran atau pembelian di Google Play. Setelah itu, ketikan di kolom pencarian, memecahkan masalah transaksi tidak dikenal. Pilih situs Google, melaporkan tagihan tidak dikenali. Nanti kita akan masuk pada halaman berikut, ketik tombol memecahkan masalah transaksi tidak dikenal. Lalu jika akun yang kita gunakan sudah sesuai, klik konfirmasi. Lalu kita perlu melewati beberapa pertanyaan, silahkan saja pilih salah satu opsi. Klik lanjutkan. Periksa pembelian tidak disengaja, klik ya. Untuk meminta pengembalian dana, klik langsung buka. Klik lanjutkan. Klik konfirmasi jika akun sudah sesuai. Silahkan pilih item pembelian yang ingin dikembalikan dananya. Pilih alasan pengembalian dana, misalnya tidak sengaja lakukan pembelian. Uraikan deskripsi masalah, misalnya saya secara tidak sengaja melakukan pembelian di Prime Video. Ada nombotak keluarga saya yang menggunakannya menggunakan perangkat saya. Klik tombol meminta pengembalian dana. Sampai di sini kita tinggal menunggu dalam waktu 15 menit sampai 4 hari kerja sampai dana dikembalikan. Pemberitahuan akan disampaikan melalui email. Jadi mungkin seperti itu yang sempat kami bagikan pada kesempatan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.